musik lagi di oxford judung akan yang mau sekolah di oxford di kabul, amin Nah kenapa Kang Emil dan beberapa perwakilan dari Pemprov Jawa Barat itu ada di London? Karena untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait di sini untuk membahas berbagai kerjasama yang bisa dilakukan baik di bidang teknologi, energi maupun pendidikan. Halo selamat pagi waktu London, saat ini saya berada di daerah Central London dan sementara lagi akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Pak Rituan Kamil atau yang biasa kita sampaikan dengan Kang Emil beserta dengan beberapa delegasi atau perwakilan dari Pemprov Jawa Barat. Nah kenapa Kang Emil dan perwakilan Pemprov Jawa Barat itu ada di London? Oke teman kumparan sekarang saya sudah dengan Pak Gu, Kang Emil. Gimana Kang? Iya hari ini padat lima agenda isinya bisnis deal semua. Betul. Karena rumus hidup saya sederhana rejeki itu harus dijemput, tidak bisa ditunggu. Betul. Bisa nunggu-nunggu orang yakin orang datang tanpa diyakinkan. Jadi saya datang hari ini ada lima agenda dan semuanya untuk kepentingan Jawa Barat. Salah satu yang barusan kita beres, kita akan membangun pembangkit listrik, tenaga angin, ukuran kecil-kecil, sehingga bisa dipasang di rumah sakit, di sekolah, di mana-mana. Karena Indonesia punya kewajiban energinya harus ramah lingkungan. Betul. Tapi nggak usah yang gede-gede. Biasanya kalau gede-gede kelamaan. Nah saya senangnya receh-receh tapi konkret lah kira-kira begitu. Oke, jadi implementasi nyatanya itu nanti akan diaplikasikan di Jawa Barat. Ya, jadi. Seperti di rumah sakit. Ya, di rumah sakit, di mana sehingga listriknya tidak semuanya lagi dari batu bara. Ini komitmen Jawa Barat mengurangi emisi karbon dengan langkah-langkah nyata dan jangka panjang. Baik, ke depannya follow up-nya nanti akan seperti apa, Kak? Oh, bulan depan kita lihat lokasi, yaudah kita pasang aja. Nanti mungkin kembaran dapat story-nya ya. Bagaimana kita mewujudkan gagasan besar dengan skala kecil tapi jadi dan konkret. Siap-siap. Dan sesuai dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga dituangkan di dalam rencana umum energi daerah, kita juga memiliki target bauran energi mix untuk renewable energy ini di tahun 2025 sebesar 20,1%. Nah, untuk itu tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat membuka seluas-luasnya peluang kerjasama, investasi dengan beberapa mitra tentunya ya, baik dari dalam maupun luar negeri. Energi berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca di Jawa Barat, hampir kurang lebih 38%. Sehingga sektor ini perlu sekali kita dukung atau kita harapkan untuk bisa lebih melakukan aksi-aksi nyata secara implementatif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, khususnya yang ada di Jawa Barat. Nah, lingkungan hidup di sini adalah memayumi daripada suatu peraturan, memayumi dari suatu kegiatan yang kita namakan dengan rencana aksi daerah gas rumah kaca. Di dalamnya adalah ikut bagaimana penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Ini kita akan move ke next meeting. Next meeting lagi, ada dua lagi. It's an excellent meeting. It's always good to meet this man. He's a good friend and somebody I've known for a long time. And we're talking about what might come out of the fact that this year Indonesia has presidency of the G20 and is also hosting World Conference on the Creative Economy in Bali in October. That's my particular interest. And the governor and I have been talking about the way in which Indonesia has provided leadership in many ways in the creative economy. And I hope that we can work together, create a new organization that will have more global impact for the creative economy in all parts of the world, but particularly in Indonesia and in the UK. And that's why we're working together. And I'm confident that we can get something really powerful, which will contribute to this year when Indonesia has presidency of the G20. Okay, ini sudah di perjalanan untuk agenda ke-5an ya hari ini? Iya. Luar biasa. Tadi kita boleh recap sedikit, Pak Gup. Iya, tadi persiapan karena Oktober ada World Conference dalam Creative Economy. Yes. Ada rencana, organisasi-organisasi ini ingin bersatu dalam sebuah koalisi lah ya. Supaya ekonomi kreatif ini punya dampaknya tuh lintas negara, jangan keren di negaranya sendiri. Nah bisa nggak Indonesia menginspirasi Afrika, atau sebaliknya Afrika menginspirasi Eropa dan sebagainya. Nah tadi tokohnya penasihat ekonomi kreatif London dan Inggris menyepakati akan ada deklarasi di bawah. Saya kembali untuk mendirikan organisasi koalisi ekonomi kreatif dunia. Wah luar biasa. Insya Allah dibantulah. Hidup saya memang sederhana, yang penting kalau dianggap bermanfaat, Insya Allah gabung. Baik. Berarti implementasi nyatanya setelah Oktober itu kira-kira seperti apa, Pak Gup? Iya, nanti ada organisasi global yang rutin membuat kegiatan, mendanai program-program, melintas negara, pertukaran anak-anak atau komunitas kreatif di antar negara, dibiayain, didorong, dan lain sebagainya. Oke, ini di perjalanan kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum ke agenda terakhir untuk hari ini. Jadi Pak Gup akan bertemu dengan perwakilan dari University of Nottingham. Terima kasih telah menonton! Kira-kira sangat baik. Kira-kira berlatih dengan berlatih selama bulan ini untuk menjaga ini yang baru-baru di West Java, yang berharap akan melihat Universitas kita, Universitas Nottingham, berkontribusi dengan industri baru yang bergerak di E-Java di sekitar keranaan kegiatan elektronik dan autemotif. Kira-kira saya yang membantu, Bagus, yang akan melakukan kerjaan-kira, saya. Kira-kira-kira di West Java telah telah berpulsi kembali untuk berkontrol dengan Universitas Nottingham dalam membangun senter teknologi yang akan membantu inovasi dalam transportasi elektrik dan elektrifikasi. Jadi, kami ingin pergi ke Indonesia dan membantu perusahaan kecil-kecil untuk mendapatkan teknologi yang bisa menjadi sebahagian jaringan elektrik. Terima kasih telah menonton! 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 Saya telah menonton! Terima kasih 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 telah menonton! unter' mendalam Terima kasih telah menonton!! Terima kasih telah menonton! Kamu akan berpengaruh untuk kejahatanmu. Saya akan berpengaruh untuk kejahatanmu. Luka. Indonesia. Hahaha. Saya akan berpengaruh untuk kejahatanmu. Saya akan berpengaruh untuk kejahatanmu. Kamu bisa membahas, Julian. Saya berpengaruh untuk kejahatan. Saya berpengaruh untuk kejahatan yang kreatif. Saya berpengaruh untuk kejahatanmu. Berpengaruh untuk kejahatanmu. Berpengaruh untuk kejahatanmu. Dan kemudian saya berpengaruh untuk kejahatanmu. Kejahatanmu. Bikirkan. Yang kurang. Apa yang saya melakukan pada saat itu adalah membuat sistem menggunakan teknologi. Saya berpengaruh untuk kejahatanmu. Saya berpengaruh untuk kejahatan. Saya berpengaruh untuk kejahatanmu. saya berpengaruh untuk kejahatanmu. Saya berpengaruh untuk kejahatanmu. Ridon Kamil, itu sangat menginspirasi. Saya pikir dia adalah pemimpin yang sangat energetik, dan bagaimana terbaik dengan dia adalah dia sangat berkata tentang pertanyaan di pemerintah, dan bagaimana menjelaskan itu. Jadi, itu sangat menarik, melihat pemimpin publik yang sangat dinamik, dan mengingatkan dengan rakyat dengan cara humorous. Cukup menarik ya, karena ada pemimpin dari daerah yang cukup berkomitmen untuk isu-isu yang bukan cuma isu nasional, tapi juga isu global, seperti green economy atau ekonomi hijau, dan ekonomi keberlanjutan, yang memasukkan elemen renewable energy atau energi terbarukan ke dalam programnya. Selamat pagi! Teman kumparan, sekarang kita lagi ada di Oxford, dan di hari kedua serta hari ketiga, agenda kunjungan dari Kang Emil, itu ada di Oxford, salah satunya. Dan Kang Emil juga sudah mengisi diskusi bersama dengan pemimpin dari sekolah Blatonix School of Government di Oxford. Oke, selamat pagi waktu Oxford, Kang Emil. Ini lagi lari pagi, seperti biasa pasti menyempatkan diri untuk olahraga pagi. Tapi saya ingin tanya dulu, Kang, soal kemarin diskusi sama students of Blavani, of government school ya, Oxford. Aku lihat entusiasmenya tinggi sekali, Kang Emil. Alhamdulillah. Jadi tugas pemimpin adalah menginspirasi calon-calon pemimpin lainnya. Di sana kemarin mahasiswanya dari Indonesia, dari internasional juga hadir. Terus kita ceritakan leadership in action kan. Saya sebenarnya sederhana ya, kalau menceritakan apa yang sudah dikerjakan itu lebih mudah ketimbang menceritakan visi-visi, mimpi-mimpi yang masih belum terwujud kan. Nah, tapi mereka di sana kan orang-orang pintar, orang-orang terpilih. Makanya dengan cerita itu berharap nanti berbakti kembali ke Indonesia, yang orang Indonesia kan melihat isu-isu global dunia masa depan yang harus diantisipasi. Dan the future atau masa depan milik mereka. Betul. Kang, kemarin saya dengar ada berbagai pertanyaan ya dari mereka, salah satunya juga tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang Kang Emil buat yang mungkin saat itu tidak bisa diterima oleh semua orang ya. Pada saat yang sama gitu. Tantangannya sendiri seperti apa, Kang? Kalau secara personal. Ya, nggak semua gagasan itu mudah dilaksanakan ya. Dari semua 100% yang saya ceritakan kan adalah 20-30% gagal kan. Tapi kegagalan itu jangan menghalangi semangat kita gitu. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang diam, tidak mau mengambil keputusan karena takut. Mendingan salah, tapi kemudian diperbaiki daripada diam, tidak melakukan. Tidak berbuat apa-apa. Yang sebelumnya juga kan Kang Emil cerita bahwa nggak ada pikiran gitu ya untuk terjun ke politik ya Kang. Kalau itu mah motivasi orang beda-beda. Ada yang jalur formal, informal, sengaja, nggak sengaja. Kalau saya jalur tidak sengaja. Tidak sengaja. Kang ini ringan-ringan kan pertanyaan terakhir tuh kalau nggak salah. Apakah ada pikiran untuk ke ini berikutnya? Selalu pertanyaan itu ada yang nggak bisa dihindari. Jawabannya adalah kalau ada kesempatan ya bismillah. Kalau nggak ada, nggak ada masalah juga. Hidup mah yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Kalau ada kesempatan, feel press, maju kan. Insya Allah kalau memang Allah menakdirkan. Kalau Allah tidak menakdirkan juga tetap semangat. Didoakan yang mau sekolah di Oxford, di Kabul. Amin. Amin. Ayo, bawa mata. Ayo, bawa mata. Bapak, jadi dia di timer nih, pakai timer. Tidak. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati